PEMBICARA 1 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 masih naik karena tuas tanamnya masih naik, tapi setelah itu akan turun terus itu yang perlu diwakil ada ramalan sampai ketiga sebetulnya, mas ketiga itu begini, ramalan ketiganya itu sampai terakhir karena weekend dari jadi September, Oktober kira-kira seperti itu yang ini produksi, yang ini konfigurasi kalau yang belum, pasti saya kasih warna benar, Juli oke, tapi Juni kemarin konsumsi lebih tinggi, begitu ya jadi, apakah November masih aman saya khawatir baik, saya kembali ke sini nah, disparitas mohon ada yang berpikir makro seperti ini, disparitasnya we are in trouble Bu Inesnya, jadi bayangkan ini turun, ini Jawa ya kalau mau lihat Jawa, oh ini salah dia memang semua kan turun dari 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 29 dia 5,64 yang lain-lain di bawah 5 kecuali Sumatera pernah enggak sampai 5 tapi 2019 4,85 lihat Kalimantan yang akan menjadikan datangan sebagai lumbung panas 3,35 produksi average ya Maluku, Papua cuma 4 ton per hektare apakah kita bisa nejar sampai 6 ton per hektare saya ragu enggak, enggak 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 kira-kira seperti itu terus mungkin kita bisa bikinkan lihat harga berahnya catul tidak naik tapi melompat melompat itu setelah sejak di sini ini datang dari 3 sumber yang berbeda dari BPS dari PIA PSDI dan dari Masari dari Food Station jadi lompat dari 2007 sehingga di sini waktu itu impor itu begitu para masuk dulu terus sekarang memang data baru harga baru bukan sebetulnya 13 ton kalau PHPS juga sebelumnya 11 tiba-tiba data baru 1180 dan memang apa Food Station lebih rendah karena kena grosir baru kita lihat alamat kenapa mereka jadi salah satu penjelasannya itu upah pekerja itu memang masih mahal jadi upah pekerja itu labor cost yang makin mahal sulit cari tenaga kerja jagung juga tanya Mas Adi kedele apalagi kedele sekarang kita hampir melupakannya yang kedua komposisi ongkos terbesar itu adalah cewalah dan itu mahal jadi konteksnya begini kalau di kebijakan di KMN mungkin dulu saya mengajarkan masih hati-hati menggunakan jangkau tapi sekarang gunakan letak karena memang makin sulit dari tenaga kerja pedesaan anak muda pedesaan tidak mau jadi kerja di penggian anak muda pedesaan mau jadi sukses kita udah jelas itu sebetulnya mampung kata kita kira gitu menurunkan jadi rupanya air itu demikian vitalnya dalam produksi penan jadi hati lah nah saya katakan tadi misterinya itu mengapa menurun dan penurunan 7,76% itu luas asal luas panen juga nurun ke konversi luar biasa produktivitas juga menurun nah lalu data terbaru 2020 sampai Juli Agustus tentu belum ada data ada harapan produk produktivitas pulih 505 walaupun mungkin sulit kalau sampai Oktober 507 kita meramal tidak lebih dari 3 bulan karena kita terlalu ini foto beneran bukan foto di Google sambil di Lampung kalau airnya bagus salun ini Lampung Tengah Terimur Jodhana Metro itu agak sedikit Lampung Timur sedikit kayak gini gak ada air ini kayak gak ada air pada masa yang sama sama Lampung cuma Lampung Tengah sama Lampung Timur jadi ketersediaan air konservasi manajemen irigasi itu tidak bisa dilepaskan dari sistem produk dan sampai kepada hal-hal yang soal mungkin karena saya memang dari ilmu sosial dari ekonomi arahnya memang nanti bagaimana adopsi terhadap teknologi ramah lingkungan untuk pemberdayaan kira-kira seperti itu jadi yang dibutuhkan terobosan keniscayaan inovasi perubahan teknologi kalau dalam kami kalau dengan teknologi yang sama kalau pun itu kalau bahasa ekonominya movement along the curve saya kira beneran disini tapi ini kan meletan datar kalau sudah datar namanya juga teknologi yang sama ya sulit akan ini olehkan itu inovasinya kalau mau check-in mau inovasi mau padi biotek dia harus melompat ke sini sehingga ada lompatan di sini sebetulnya PR atau kenisca yang harus kita ambil itu karena tanpa itu sulit selingan mengenai pangan lokal pangan lokal mas jika approach-nya mungkin tidak dihulu approach-nya tapi dihilir di demand side di konsumsinya dia harus mengarah kepada misi seimbang orang akan mengurangi kondisi cari orang cari kentang cari karena tidak ingin sakit kelas menengah konsumsi beras turun terus baru kombinasi kalau bahasanya BKP adalah pola pangan harapan kalau itu harus bisa dengan pangan lokal kalau tidak susah jadi mau singkong tidak mungkin kalau tidak diterima pangan lokal akan begini saja pas slide terakhir jadi karena kita diminta memikirkan apa yang dalam menghadapi hadapi krisis atau resesi ini dia tetap menjadi fondasi tapi untuk modern industri dan dasar juga harus menariknya lokomotif beda dengan fondasi itu itu gerbong atau tel bahkan satunya janganlah akan jadi gerbong gak mungkin harus kalau dia penghela fondasi inilah saya tuliskan karena ada bioteknologi harus ada makroekonomik polisi masuk termasuk terobosannya yaitu season farming apa pascapan sampai ada betul-betul sustainability dan yang disampaikan masa adi tadi kira-kira-kira seperti itu seperti kontes integrator dia yang bisa mengadopsi lapangan menghubungkan petani food dengan pakar dengan teknologi tapi intinya ada orang-orang yang menjadi integr itu yang kira-kira pasang badan sampai harus bayar dia ya kita harus usahakan kalau ini gak antroposan namanya kalau bisa saya antroposan dan ini penting sedikit petani dan baru setelah itu himan saya pikir gitu 12 menit terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati